Hi, I'm Mila, and my magic pet Morphle can morph into anything I want. Uh, hari ini panas banget. Ya, Morphle mau es krim. Itu ide bagus, Morphle. Oh, bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay! Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap! Ayo, kita kejar. Morphle, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Hah, kemana tukang es krimnya? Itu! Jembatannya dibuka. Cepat! Fiu, menyenangkan sekali. Haha! Hai anak-anak, apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise, dan... Hmm, aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya! Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual lho. Terima kasih banyak, ya. Ayo, Morphle, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morphle! Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Hmm, benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, ayah. Bagus! Oh, es krim meleleh. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali, ayah. Halo, kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah, Morphle. Cepat! Ya! Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh, bandit! Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan! Terima kasih, Mila dan Morphle. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Wow! Dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphle tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Ya! Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow! Ada dua Morphle? Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerja sama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morphle. Itu karena daplen. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Sarang! Hmm, siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Hmm. Aku rasa aku mau cookies-nya. Ya, ya. Tidak. Mila! Morphle! Para bandit mencuri daplen! Oh! Kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Hmm, sepeda ada tiga. Masih kurang cepat. Morphle berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh, gawat. Lari! Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphle. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Oh, oh. Dabler tidak bersama mereka, Morphle. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morphle. Tidak! Morphle berubahlah menjadi... Dan kami adalah bandit blaster. Iya. Morphle? Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda, kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphle, telah mencuri Morphle. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak! Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morphle-nya banyak sekali. Morphle, berubahlah menjadi bulldozer. Morphle, berubahlah menjadi pinset. Morphle tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak, karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Dabler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morphle punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak, Morphle tidak punya rencana. Sepada roda tiga. Tidak, itu tidak cukup kencang. Morphle butuh Mila. Akhirnya, aku harus membawa Morphle kembali. Mila, Mila tolong Morphle. Mila, buat rencana. Hai, Morphle. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerjasama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerjasama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphle satu, berubahlah menjadi T-Rex. Morphle dua, berubahlah menjadi robot. Morphle tiga, berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh, tidak. Morphle empat, berubahlah menjadi lereng. Bandit Dabler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak, kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak, kita butuh roda. Bulu. Ini saat kita membebaskan Dabler. Dadah, Morphle lain. Dadah, dadah. Oh, tidak, tidak. Bukan itu yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphle, berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah, apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morphle dan empat bandit. Dan kejadian itu sangat seru. Wow, kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerja sama. Dan kami kerja sama. Dengan begitu, kami selamatkan Dabler. Dan kemudian hanya tersisa satu Morphle lagi. Lua Morphle, lua apa lo, Kang? Hei, Yorn. Iya, Stein. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stein. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stein. Aku adalah pahlawan super terkuat. Aku bisa mengangkat mobil ini dengan mudah. Morphle, ayo kita bantu mereka. Aku juga seorang pahlawan super. Dan aku bisa terbang. Tolong, Tolong. Barki cuma mau main. Dia tidak akan menggigit. Cepat usir dia dari sini. Jangan ganggu wanita itu, Bapak. Terserah. Terima kasih banyak, pahlawan super. Pada siapa aku bisa mengucapkan terima kasih? Siapa nama kalian? Aku? Kami tidak bisa beritahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Dan kami memiliki identitas rahasia. Kembalikan piala-piala itu. Tapi aku tidak pernah dapat piala di sekolah. Iya. Sekarang aku jadi penari balet nomor satu di wilayah ini. Oke, oke. Ini ku kembalikan penghargaannya. Tidak, tidak. Kau boleh simpan yang satu itu. Tulisannya terbaik karena sering tertangkap. Kita seng juara, Stan. Iya. Kita sudah di sini bersama orang-orang yang menyelamatkan semua piala kota. Kami punya pertanyaan untukmu. Siapakah kalian? Kami tidak bisa memberitahu. Kami adalah pahlawan super bertopeng. Kami memiliki identitas... Aku Troy. Aku April. Morphle. Oh. Oh, gawat. Tangan Troy terluka. Ayah rasa dia harus ke dokter. Morphle, berubahlah menjadi ambulans. Ayo kita pergi, Morphle. Oh, tidak. Jalanannya macet banget. Morphle, lewat atas. Yeay. Ini bagus sekali, Morphle. Tapi aku punya ide yang lebih bagus. Morphle, berubahlah menjadi ambulans terbang. Terima kasih banyak karena sudah membawa Troy ke rumah sakit Mila dan Morphle. Saat aku dewasa, aku juga mau jadi dokter. Jadi, aku bisa membantu orang agar lekas sembuh. Seperti Anda. Itu bagus sekali, Mila. Tapi biar Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak hanya membantu orang. Bapak juga dokter yang mengobati semua makhluk mitologi yang hidup di kota ini dan sekitarnya. Akan sangat membantu jika Bapak bisa menggunakan ambulans sebat ini untuk mengunjungi pasien mitologi Bapak. Ya, tentu saja. Pemberhentian pertama adalah Pulau Bintang Laut. Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah Raksasa Gunung. Terima kasih telah menonton! 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 pasien. Morfel yang malang, tolong buat Morfel sembuh ya pak dokter. Bapak akan memberinya obat, tapi sisanya tergantung kamu Mila. Karena hal terpenting yang Morfel butuhkan adalah cinta dan perawatan. Ayah dan aku membuatkan musop ini, Morfel. Zaman dahulu kala, ada ambulans kecil berwarna merah dan dia tertular su, lalu dia sakit berat. Tapi ambulans merah kecil itu juga, dirawat baik oleh keluarganya. Morfel menggambar T-rex. Uh, kelihatannya bagus Morfel, tapi kurang ekornya. T-rex punya ekor. Dan aku tidak ingat seperti apa rupanya teradaptor. Kita harus kembali ke masa lalu dan mempelajari Dinosaurus. Kakak waktu, apa kamu bisa kembalikan kami ke zaman Dinosaurus? Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Oke, ayo kita ambil gambar dinosaurus yang bagus, Morpho. Berubahlah menjadi Fotosaurus. Foto Mila Bagus, lihat Morpho, teradaptor. Lihat, mereka memiliki moncong yang panjang dan sayap abu-abu. Dan baling-baling helikopter. Wow, itu dinosaurus yang sangat aneh. Ya! Lihat, Morpho, itu adalah T-Rex. T-Rex itu sungguh besar, dan giginya pun juga besar. Dan, mengenakan sepatu luncur. Aku belum pernah melihat dinosaurus yang seperti itu. Nah, ayo kita cari dinosaurus yang lain, Morpho. Lihat, Morpho, Argentinosaurus. Besar sekali. Benar, Morpho. Mereka sangat besar, dan punya leher yang sangat panjang. Lihat, Morpho, dia akan menjulurkan lehernya untuk menggapai daun itu. Apa yang dia lakukan? Apa kamu mendengar suara tawa itu, Morpho? Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita ikuti Argentinosaurus itu. Orpho, T-Rex mengenakan sepatu luncur. Jangan khawatir, karena kamu, kami dapat foto yang luar biasa. Apa kamu mau lihat? Ya, terima kasih, Jolly Fence. Tambah es krim lagi. Es krim. Morpho, berubahlah menjadi bulldozer. Agar kita bisa membersihkan semua es krim ini. Morpho, tidak bisa. Morpho, kekenyangan. Jolly Fence membuat terlalu banyak es krim. Ayah tidak tahu es krimnya harus diapakan. Ya, dan ini tidak sehat untuk Morpho. Kita harus keluar dan menemukan pendamping manusia untuk Jolly Fence. Oke, Jolly Fence. Tunjukkan pada Geraldo yang bisa kamu lakukan. Jadi, bagaimana menurutmu? Apa kamu mau jadi pendamping manusia, Jolly Fence? Oh, tidak, itu tidak mungkin. Ini terlalu mudah. Es krim Geraldo bukanlah sembarang pabrik es krim. Aku adalah seorang seniman. Lihat, ada kebakaran di sana. Tapi pemadam kebakaran kurban sedang kehabisan air. Dan Morpho masih tidak bisa berubah. Karena dia makan es krim terlalu banyak. Jolly Fence, gunakan es krimmu untuk memadamkan api. Wow, mungkin pemadam kebakaran kurban bisa menjadi pendamping manusia Jolly Fence. Itu luar biasa. Kamu adalah pahlawan, sungguhan. Pahlawan, akan butuh waktu lama untuk membersihkan itu semua. Oh, ayah rasa Pak Vanderbuss benar. Aku minta maaf karena kami tidak bisa menemukan pendamping manusia untukmu. Tapi jangan khawatir. Kamu selalu punya tempat di toko hewan ajaib ini. Halo? 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 Saya mencari hewan peliharaan ajaib untuk menyenangkan anak-anak di rumah sakit anak. Morpho berubahlah menjadi helikopter. Dadah, Jolly Fence. Lihat, Morpho. Astaga naga, tolong! Bandit hadiah natal menggunakan mesin waktu profesor untuk mencuri T-Rex dari masa lalu. Hahaha, kami berdua bukan lagi bandit hadiah natal. Sekarang kami adalah bandit Dino. Morpho, berubahlah menjadi mobil polisi. Terima kasih telah menonton! Sekarang tidak begitu sulit, iya kan? Sekarang ini adalah kota kami. Hahaha, oke semuanya. Selamat datang kembali di kotaku. Lihat, Morpho. Lututnya T-Rex terluka. Morpho berubahlah menjadi ambulans. Ambulans dinosaurus yang besar. Doktor rasa ini tidak cukup besar. Morpho berubahlah menjadi crane. Dadah! Dadah! Dadah, T-Rex! Dadah! Halo, Pak penjual es krim. Tolong es krimnya dua ya. Baiklah, Mila. Kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Hah? Kami bisa mendapatkan bunga itu? Di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Hmm. Tapi kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morpho. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morpho. Ayo ke sana. Oke. Ayo kita gunakan hidungmu, Morpho. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Berubah menjadi helikopter. Oh, kita harus lebih berhati-hati, Morpho. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morpho. Aku juga menciumnya, Morpho. Wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Nih, es krim. Ini dia es krimnya. Rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim. Lagi? Aku minta maaf ya, Morpho. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jilatih sendoknya hingga bersih. Hey, yeay. Halo, ayah. Kami pulang. Hai, Mila dan... Morpho? Kamu kotor sekali. Tadi kamu ngapain? Pertama, kami melihat seorang wanita yang meminta kami membantu menemukan topinya yang hilang. Aku kehilangan topiku. Apa kalian bisa membantuku menemukannya? Morpho, berubahlah menjadi anjing pelacak. Dan cari topi itu di segala sisi. Morpho, cari topi. Ya, wanita itu sangat senang saat Morpho menemukannya. Dan setelah itu kami melihat Pak Jo. Morpho, aku butuh bantuanmu. Mobil deraiku rusak. Morpho berubah jadi gajah. Dan jadi triceratops. Dan jadi robot. Terima kasih banyak ya, Morpho. Apa kamu tidak bisa menderek mobilnya? Oh, emm, iya. Tapi, tapi Pak Lawrence. Kemudian Pak Lawrence meminta kami untuk membantunya. Aku meninggalkan pengeborku di bagian paling atas bangunan. Grand Morpho. Tempat bangunan itu sangat berlumpur. Terima kasih, Morpho. Kamu sudah bekerja keras, Morpho. Tapi sekarang, kamu harus mandi. Mandi? Morpho tidak suka mandi. Morpho, kembali. Ayolah, Morpho. Cuma mandi saja. Morpho tidak suka mandi. Tertangkap kamu. Oh. Kemana dia sekarang? Di sini rupanya. Oh. Ayolah, Morpho. Kan cuma mandi saja. Tidak. Bertangkap. Tidak. Morpho tidak mau mandi. Tidak. Morpho tidak mau mandi. Akanku bantu, ayah. Oh, iya. Paling tidak, Morpho juga mandi. Morpho suka mandi. Apa? Sekarang kamu suka? Aku harus melakukan sesuatu, Morpho. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Hah? Morpho mau ikut? Maaf ya, Morpho. Tapi tidak boleh. Dadah, Morpho. Mila, Mila. Oh, ada apa, Morpho? Ayah tahu di mana, Mila? Tidak tahu. Maaf ya, Morpho. Mila. Ada apa, Morpho? Mila di sini? Tidak. Maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Mila, di sini? Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Mila di kebun binatang. Tidak, Morpho. Dia tidak ada di sini. Haa. Mila di sini. Tidak ada Morpho. Dimana, Mila? Dimana, Mila? Morpho menangis. Tidak di kotaku. Ayo, Morpho. Pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morpho. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan. Mila. Selamat ulang tahun, Morpho. Nah, sekarang buka kadomu. Yay, Mr. Action. Keadilan tidak pernah tidur. Tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memperantas kejahatan. Setelah kamu menggosok dikutuk. Oh gawat, apa yang terjadi di sini? Itu adalah portal waktu. Astaga naga, bagaimana ini bisa terjadi? Benda-benda ini tidak seharusnya di sini. Pasti ada orang yang mencarinya. Kita harus mengembalikan semuanya ke waktu asalnya. Ide yang bagus, Mila. Mesin mungil ini kelihatannya sungguh berteknologi tinggi. Benar. Pasti berasal dari masa depan. Kamu benar. Ayo kita pergi. Bambar hentian pertama, masa depan. Iya. Tunggu sebentar. Hmm, sepertinya ini bukan masa depan. Oh gawat, pria di sana itu dalam bahaya. Morphle, berubahlah menjadi pterodaktil. Terima kasih karena menyelamatkanku sesama penjelajah waktu. Kalian tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku sedang meneliti tempat ini saat tiba-tiba remote waktuku menghilang. Apa ini milikmu? Ah, iya. Terima kasih banyak. Oh, sekarang aku bisa pulang. Baiklah, tangan tetap di dalam kendaraan. Pemberhentian berikutnya, abad pertengahan. Ya, ayo kita kembalikan pedangnya. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk pedang dari dia. Abad pertengahan. Karena ini memang bukan abad pertengahan. Apa yang salah dengan mesinnya? Itu dia. Itu pedang warisan keluargaku. Mereka mencurinya. Warisan keluarga? Kami tidak mencurinya. Kami datang untuk mengembalikannya. Itu yang dikatakan para pencuri. Polisi. Tarkap mereka. Oh, gawat. Ya, setidaknya pedang itu sudah ada di tangan pemiliknya. Tapi Prof bingung kenapa hari ini tidak lancar. Jangan menyalahkan dia, Profesor. Kita masih punya satu benda lagi. Itu benar. Oh, iya. Ayo kita lihat kemana kita sekarang. Kita sampai abad pertengahan. Akhirnya memang sedikit terlambat. Tapi kita sampai. Tapi aku penasaran dari mana telur ini. Astaga naga. Kenapa semua orang berlari? Kalian punya telur naga? Tolong kembalikan pada sang naga. Cepatlah. Oh. Jadi itu induk naga yang mencari telurnya. Kita harus mengembalikannya. Tapi bagaimana? Morfel. Berubahlah menjadi naga juga. Siapa ini? Orfel. Apa itu kamu? Jadi semua masalah yang terjadi hari ini karena kamu ya? Karena kamu induk naga ini hampir kehilangan bayinya. Ya, ada sedikit masalah. Tapi semua sudah mendapatkan barang mereka kembali. Ya, Profesor harap Orfel tidak mengulanginya lagi. Lihat ini. Temuanku yang terbaru ini bisa mengubah manusia menjadi boneka beruang. Aku sangat lembut. Hebat sekali kan? Morfel main boneka Mila. Hehehe. Dah, Profesor Richard. Dah, Mila dan Morfel. Sekarang waktunya berubah kewujud semula. Oh, gawat. Tanpa tangan aku tidak bisa memakai alat ini. Kamu dengar itu, Jorn? Ya, dan aku suka boneka beruang. Shhh, jangan berisik, Jorn. Oh, ini jawab. Boneka Mila, boneka terbaik. Hehehe. 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 Ya, ya, ya. Kita harus menghentikan mereka, Morfel. Berubahlah menjadi cita yang super cepat. Tidak, tanpa tangan aku tidak bisa berpegangan Bisa pegang aku dengan ekormu? Bagus, ayo pergi Oh gawat, padahal aku sudah kencang Bagaimana gantian menggendongku untuk sementara? Tidak di kotaku Jangan khawatir, Pak Polisi Freeze Kami akan menghentikan para bandit itu Oh gawat, lihat Sten Bagaimana kalau kamu berubah juga jadi boneka beruah? Bagus, sinarnya hanya bereaksi pada manusia Oh tidak, sekarang aku yang jadi boneka beruang Oh, kamu boneka beruang yang sangat lucu Bagus, sekarang kita bisa mengembalikan yang lain seperti semula Dimulai dengan Pak Polisi Freeze Hah, ini lebih baik Tapi tidak untuk kalian berdua Oh, setidaknya aku punya boneka beruang lembut yang menemani ikut penjara Morfo, berubahlah menjadi truk besar Kita harus membawa semua mesin ini ke area pembangunan yang baru Ke area pembangunan yang baru, Morfo Huh? Sampai jumpa. Tidak di kotaku. Kita sampai di area pembangunan yang baru. Hei, ternyata sudah ada truk di sini. Iya, itu satu-satunya truk yang tidak perlu kita bawa. Dia datang dengan sendirinya. Itu adalah truk jungkit robot yang kami dapatkan dari Profesor Songz. Aku ingat kamu. Pak Lawrence, semua mesinmu jatuh dari truk dan menyebabkan kekacauan di kotaku. Anda benar. Isi truknya kosong. Kita harus apa sekarang? Morphol dan robot truk jungkit bisa mencari mesinnya bersama. Ya, itu ide yang bagus. Morphol berubahlah menjadi truk jungkit juga. Ayo kita bermain. Siapa yang membawa mesin kembali paling banyak, dia yang menang. Oke, Morphol. Ayo kita temukan mesinnya. Robot truk jungkit sudah menemukan mesin pertama. Tapi kita akan temukan yang berikutnya. Lihat, Morphol. Mereka semua terjebak di dalam semen. Morphol, berubahlah menjadi jackhammer yang besar. Mereka semua terjebak di dalam semen. Kamu kurang besar, Morphol. Berubahlah menjadi truk jungkit yang lebih besar. Lihat, Morphol. Robot truk jungkit juga menemukan dua kendaraan. Siapa yang menemukan kendaraan berikutnya, dia yang menang. Itu dia, bola penghancur. Oh, gawat, bandit berlumpur mendapatkannya. Ayo hentikan, bandit berlumpur. Itu rumah Troy. Kami bukanlah bandit berlumpur. Kami sekarang bandit penghancur. Dan kami akan menghancurkan rumah ini. Jangan. Ini rumah kami. Morphol, berubahlah menjadi robot. Bandit penghancur akan datang ke sini lagi. Kami akan membantumu membangun kembali rumahmu. Kita harus berhenti bermain dan bekerja sama. Kita harus berhenti bermain dan bekerja sama.